P.T. PLN Nusantara Power Unit membangkit Pacitan terus mendorong kemanjuan UMKM di kawasan wisata Sungai Maron di Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kepupaten Pacitan, Jawa Timur. Salah satunya dengan peninjauan kerutin pihak P.T. PLN Nusantara Power Unit membangkit Pacitan. Di mana beragam UMKM yang berada di lokasi wisata susur sungai tersebut merupakan buah tangan kreativitas masyarakat sekitar. Desa Dersono yang menjadi salah satu penghasil buah kelapa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Selain diolah menjadi gula merah, di sini buah kelapa juga dijadikan minyak goreng serta hasil pengolahan tersebut dijadikan makanan ringan atau biasa disebut blondo. Sementara ada juga olahan makanan sumpil atau lebih dikenal dengan siput lidi. Ini produk binaan UMKM dari Tirta Makmur. Produknya ada gula kelapa, terus ini ada blondo kelapa dan juga ada minyak kelapa ya. Semuanya terbuat dari bahan dasar kelapa yang dipetik dari lingkungan sungai Maron. Harapan kami ya dengan adanya CSR ini ekonomi lebih baik di daerah sekitar sini dan harapannya ke depan nanti produk ini bisa berkembang dan akan menjadi produk-produk yang bisa dipasarkan. Bukan hanya di tempat ini tapi juga di luar Pacitan bahkan di luar Pulau Jawa misalnya Sumatera dan bahkan juga ke luar negeri nantinya. Amin. Pengembangan UMKM oleh PT. PL Nusantara Power Unit Pembangkit Pacitan ini juga bertujuan untuk menambah daya tarik bagi penghujung. Sehingga para wisatawan yang datang tidak hanya sekedar dapat menikmati keindahan wisata susur sungai yang disebut-sebut sebagai Amazonnya Pacitan, akan tetapi juga bisa menikmati oleh-oleh kas wisata Sungai Maron. Meninjau terkait dengan CSR Binaan PLN UPE Pacitan. Di sini ada aktivitas wisata yaitu susur sungai yang bagus sekali. Tadi sudah kita susuri. Selain itu juga kita meninjau terkait dengan UMKM yang ada di sini, yang mayoritas UMKM itu dilaksanakan atau dikerjakan oleh ibu-ibunya. Jadi bapak-bapaknya sebagai nelayan, sebagai pengemudi kapal, ibu-ibunya mengolah bahan-bahan yang ada di sini, dan bahan-bahan itu sekaligus nanti itu dijual sebagai produk-produk lokal seperti yang ada di belakang itu ibu-ibu sedang belanja. Nah, kehadiran kita di sini meninjau dan melihat apakah CSR yang sudah kita berikan berjalan efektif, terus melakukan evaluasi kira-kira apa ke depan yang perlu kita tingkatkan improvement lagi biar wisata Sungai Maron ini selain wisatanya maju, juga UMKM-nya juga maju. Pengembangan UMKM di kawasan wisata Sungai Maron tersebut merupakan salah satu program CSR PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Pacitan. Tidak hanya itu, bahkan dalam mendukung kemajuan wisata ini, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Pacitan juga gerak menyalurkan CSR pengolahan Sungai Maron. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada PLN Nusantara Power yang telah sudi memberikan CSR-nya kepada kita sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dalam mengembangkan wisata dan tentunya bisa menambah perekonomian warga di sekitar Sungai Maron atau di Sungai Maron khususnya dan umumnya pada Desan Bersono, Kecamatan Perengkuku, Kabupaten Pacitan. Mantara usai peninjauan UMKM, kegiatan diakhiri dengan melakukan wisata susur Sungai Maron yang memiliki panjang 4,5 km sampai di ujung pantai Nyero Bayo. Yosef Dwi, Robi Setia, JTV Pacitan LTV Pacitan, Maron Mereka, JTV Pacitan, JTV Pacitan